dan lembutkanlah rindang kau dengan arah-arh yang kau suka tak aku tak boleh minum Nagida aku tak boleh minum hara aku tak boleh minum hara jantung aku tak boleh terima hara aku tak boleh minum aku tak boleh minum hara aku tak boleh minum hara tak Aku tak nak mati. Aku tak nak mati. Jadi salah silah keluarga Suria berasal dari Qodoba? Ya. Dan dia telah diamanahkan oleh ibunya untuk mencari sejarah keluarganya di sana. Moyang Suria merupakan salah seorang tentera panglima Tarikh Al-Ziat, penakluan Andalusia. Dan Moyang Suria juga antara sarjana jurubina yang turut sama mereka pembinaan kota Medina Al-Zahra di zaman permintaan Abdul Rahman ketiga di Qodoba. Hebat betul keturunan dia ini. Dan untuk pengetahuan awak, sekarang ini Suria sedang menulis sebuah novel tentang percintaan ayahnya dan juga ibunya di Qodoba. sewaktu mereka pertama kali berjumpa di masjid Qodoba. Noval? Apa tajuknya? Suria di Qodoba. Sampai jumpa di masjid Qodoba. Suria, awak boleh tak jangan menyebuk sangat? Saya tahu kenapa awak nak tolong saya. Awak rasa awak ini hebat sangatlah. Dia mulia sangat. Baliklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Huzi. Huzi, saya ingat lepas Zohor ini, nak ajak orang makan tengah hari. Di restoran Araushah, awak suka makanan Lebanon, kan? Tak apalah. Tempat itu mahal. Saya pun sebenarnya tak pernah makan di sana. Saja nak cuba, tak apa saya belanja. Kalau nak belanja, lagi ugi. Saya makan dah tak macam dulu dah. Makan sikit dah kenyang. Minum air suam sikit pun dah cukuplah. Tak apalah. Kalau nak makan sikit, kita makan sikit. Kalau nak minum air suam pun boleh. Nampak mewah sangat ni tempat ni. Rasa bersalah pula saya dengan diri sendiri, nak makan tempat minum macam ni. Tak apa kalau macam itu nanti, kita pesan air suam pun. Jom. Saya kagum dengan awak, Ruzi. Awak boleh buka klinik awak sendiri. Lepas awak berkhidmat dengan hospital kerajaan, boleh dapat gaji ratus ribu. Hidup senang. Tapi jalan ni yang awak pilih. Jadi sukarelawan. Saya yang sebenarnya kagum dengan awak, Ruzi. Awak sanggup tinggalkan kesemua kemewahan awak sebentar-bentar untuk mengejar cinta Allah. Awak berusaha untuk membaiki diri awak sendiri. Saya ini menanggung beban dosi yang sangat berat, Ruzi, atas bahu saya. Berat sangat. Bukankah. Allah itu kan maha pengampul. Dia menerima taubat hamba-hambanya yang ikhlas mahupun insaf. Hidup sederhana macam ni buatkan mata saya lebih tukar. Hati saya lebih celik, terang. Hidup saya sekarang jauh dari kebimbangan, ketakutan. Tak ada rumah, tak ada kad kredit, tak ada kereta. Hati saya jauh daripada rasa bimbang. Orang yang tak ada apa-apa takkan hilang apa-apa, kan? Awak dah sedekah dan wakafkan kesemua harta awak ke jalan Allah. Ruzi tak semua orang boleh buat seperti mana awak buat, tahu. Bagi saya kekayaan dunia ini dah tak bagi apa-apa makna. Apa guna kaya tapi hati miskin. Pada saya hidup ni macam selai kain yang murah. Tak kira berapa hebat, apapun warna, apapun jenama. Atau mahal sekalipun. Tapi nanti bila kita bertemu dengan Allah, kita akan dibaluti dengan selai kain putih yang tak berjahit. Kita semua sama. Hidup dia dah banyak menipu saya, Ruzi. Dan saya tak nak tertipu lagi. Tengoklah. Tak hangat, tak bedung. Okey. Tengoklah. Aku rasa, kan? Aku rasa macam aku nak pergi kaunseling baliklah. Baguslah kau ada fikiran seperti itu. Aku ingat kau tak tahu fikir. Tapi kau rasa Suriah ambil aku balik? Sebab hari itu aku dah kuang hangjang dengan dia, bro. Kenapa kau nak kena fikir macam itu? Kalau kau dah fikir positif, aku rasa dia pun fikir sama macam kau, kan? Kalau dia tak nak bantu kau, kan? Engkau kena bantu diri kau sendiri, kau orang lain. Yalah, kalau kau jumpa kaunselor jenis antarabangsa ke, internasional ke, tapi peran kau macam itu, tak guna. Allah pun ada berpesan kepada kita. Diri kita nak ubah kena diri sendiri, bukan orang lain. Amboi! Aku dengar kau cakap pun sekarang macam kaunselor dah. Kau dah pandai sekolahkan aku, kan? Masa ini aku sekolah, kau balik. Nak ambil ini? Kau tak tahu apa-apa dia tembak. Saya dengar lusa awak nak berulur selangor untuk ambil gambar. Perancangannya macam itulah. Rasa rindu pula nak tengok kembandangan. Soal padi, sungai. Saya sebenarnya teringin nak belajar ambil gambar. Tapi itulah. Boleh tak kalau saya nak ikut? Saya pun lusa saya tak dukti. Kalau macam itu bolehlah. Apa salahnya? Awak boleh ajar saya ambil gambar? Boleh. Macam awak cakap, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tapi sekarang ini masalahnya, awak ada kamera tak? Alah, janganlah pandang saya sebelah mata. Saya ada Nikon tahu. Wah, hebat ini. Kenapa aku selalu ingatkan kau, Suria? Kenapa aku rasa tak sabar nak jumpa kau esok? Apabila aku tengok mata kau, aku jadi lemah. Power betul mata kau itu. Kau sihir aku dengan mata kau, eh? Atau aku dah jatuh cinta pada kau? Itulah yang paling aku takut, Suria. Aku paling takut jatuh cinta. Sebab cinta aku merbahaya. Cinta akan buat aku jadi ganas. Jadi hilang pertimbangan. Jadi marah. Jadi gila. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ketiga di Madrid. Saya telah selesai interview Imam, Sukarelawan dan pelajar Malaysia tentang perkembangan Islam di sini. Saya dapati banyak program dan aktiviti yang dijalankan sangat berkesan untuk menerangkan tentang agama Islam sebagai adin yang penuh kasih sayang dan kesederhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah datang cari Encik Surya. Saya ingat nak datang balik sesi kaunseling saya dengan dia. Dia adakah? Encik Surya tak ada. Ada apa-apa masalah boleh saya bantu? Dia tak ada, ya? Dia bagaimana? Encik Surya ke Sepin. Dia bercuti di Sepin? Hei, apa barang ini, Doktor? Kata semua nak dengar masalah saya, apa-benda semua. Sekarang suka-suka hati saja bercuti di Sepin. Encik Surya bertugas di Sepin. Tak apa, saya boleh dengar masalah awak. Kita masuk dulu, ya? Tak payahlah. Korang ini, kan, cakap semua sama saja. Assalamualaikum, Azim. Buka mataku, buka hatiku. Allah terangilah hidupku dengan cinarmu. Aku merebak, tak berdaya. Tanpa rahmatmu, aku hilang. Berimu dosa, tak terjadi. Berimu dosa, tak terjadi. Mewarnai langkahku. Hitam diri, hukamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu, gelap seluruh hidupku. Tak berdaya, tak berarti sia-sia.